selamat menikmati hari ini tepatnya menjelang monversary yang akan dirayakan oleh Lesnar beberapa jam lagi tentu kemesraan Lesnar menjadi sorotan apalagi surprise yang diberikan Rizky Bilar sebelumnya kita tahu bahwa di hari ini serangkaian karangan bunga sebagai tanda ucapan Happy Monster yang ke 10 bulan disampaikan oleh berbagai fan Lesnar dan fanbase Lesnar tentu hal itu menambah suasana semakin susuit semakin romantis di malam hari ini apalagi kali ini Rizky Bilar sudah tak sungkan-sungkan lagi dia sudah menjelaskan dia mengumumkan tentang hari pernikahannya dengan si doi tentu hal tersebut memantik perhatian semua apalagi dia tak tanggung-tanggung mengunggah hal tersebut di feed instagramnya wow begitu sesuit begitu romantis dia mengungkapkan bahwa dirinya yakni dengan kekasihnya siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius siapa sangka berawal dari candaan beberapa bulan lalu di street kedua ketika dia bilang jadi istri aja dan anekdot dalam beberapa bulan lagi dia beneran bakal jadi istri saya amin mohon doanya semoga dilancarkan tentu saja hal tersebut membuat semua fan Lesnar merasa bahagia akan ungkapan dan sampaian yang telah diberikan secara tegas oleh Rizky Bilar di feed instagramnya tersebut lebih lanjut ia kembali mengungkapkan kalau fakta oleh Grom hidup itu kayak kotak coklat lo gak bakal tahu apa yang bakal lo dapat video slide kedua ya dari builder industrial saat Lesnar bertemu awalnya di OMS dengan Lesnar tentu kita semua yang mendukung Lesnar dan Bilar bersabtu sedari awal mendukung serta mendoakan hal yang terbaik apalagi kini Rizky Bilar sudah tak ragu lagi dan tak sungkan lagi dan semakin jentel mengakui bahwa sebentar lagi beberapa bulan lagi bahwa Lesnar akan segera menjadi pasangan hidupnya tentu hal tersebut membuat kita semua pada bahagia yang tak henti selalu mendoakan hubungan kapal kiut kita ini menjadi pasangan yang akhirnya dipersatukan di atas pelaminan dan sebelumnya kita tahu bahwa ayah kejurah pun mengunggah kalon mantunya dengan dirinya tentu hal tersebut juga merupakan tanda-tanda yang akhirnya dipertegas dan diperjelas oleh Rizky Bilar di feed instagramnya hal itu tentunya membuat semua sahabat Rizky Bilar mendukung apapun yang dilakukan demi terbaiknya hubungan mereka keduanya yakni kedepannya maksudnya guys ya ya kita tak henti-henti mendoakan bahwa Lesti dan Bilar segera dipertemukan dan apa yang mereka rencanakan dan canakan di tahun ini untuk menuju halal semoga segera kesampaian dan dipermudah oleh yang maha kuasa tentunya ya itulah kabar yang cukup menggembirakan di momen monversary yang ke-10 bulan yang merupakan kejutan bagi kita yang tak dinyana-nyana yang sedari tadi menunggu kebersamaan Lesti dan Bilar apalagi Bilar sendiri terungkap terlihat saat dia bakar-bakat di depan rumahnya hal itu tentunya akan memberikan sebuah nuansa di malam hari ini sampai sebagi kita di malam hari ini tentu ya kita tunggu kehadiran kebersamaan mereka berdua di momen monversary terutama karena di hari ini Rizky Bilar masih belum kecil bersama kekasihnya tapi yang jelas so pasti mereka akan bersama jadi jangan lupa bagi kalian yang ingin dan masih menunggu kebersamaan mereka berdua jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys oke itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati selamat menikmati